Makam yang sudah bagus ini ya harus dipertahankan, dipelihara dengan baik, jangan ada rencana-rencana apalagi sampai untuk membongkar. Nanti kalau niatnya membongkar nanti berhadapan dengan ini, Bang Raja ini. Bang Raja 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 wassalamun alal mursari w'alhamdulillahi Rabbil Alamin Alfa Taha Althoud gilalilna syaitan, wa'alaamdulillah wa'alaamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Mencari saja Boleh? Pencarat Oke Ibu itu, Gus bawa foto juga Gus Oh bawa foto Masya Allah luar biasa Siapa ini yang bawa ini Pak Dodi kemarin Oh ini yang Mana Pak Dodi Sudah saya kira ini Gak perlu foto ya ini sudah bagus Sudah benar ini Akhirnya nyampe ke makam ini apa sih Ya pertama istri saya ini Bernadar kepingin Sekali karena waktu meninggal Beliau ini tidur Di hotel di Jakarta Karena kecapean Lalu saya takut kedauluan Jenazah Almarhumah Vanessa Dan Mas Bibi waktu itu akhirnya saya Berangkat Berangkat sendiri malam-malam itu Dan Alhamdulillah Saya berkesempatan untuk Menimpin tahlil ketika jenazah Datang waktu itu Nah yang kedua Kangen ya Kita ini kan Kangen sama orang baik Almarhum Mas Febri Mas Bibi Dan Mbak Vanessa ini Saya bersaksi Demi Allah Demi Rasulullah Beliau orang baik Beliau sahid Maka dari itu Pantaslah ketika kita ini Merasa kehilangan Orang-orang baik Videonya banyak beredar Video Almarhum berdua ini Waktu diwawancarai Dan sangat-sangat luar biasa Dan menjadi inspirasi Bagaimana membangun rumah tangga Di tengah mendapatkan pujian yang Sangat luar biasa Ya mas Apa Gue sendiri Ibarat kata melihat sekarang Makam sudah rapi Iya Makamnya Makam yang sudah bagus ini Ya harus dipertahankan Dipelihara dengan baik Jangan ada rencana-rencana Apalagi sampai untuk Bongkar Nanti kalau Niatnya bongkar Nanti berhadapan dengan ini Bang Raja ini Orang ahli hukum ini Nanti beliau yang saya tunjuk Kita wakafkan Bang Raja ini Dalam rangka untuk Apa ya Membantu anak yatim piatu Gala Karena Saya yakin Gala yang masih kecil itu Pengen Makam orang tuanya ini Bergandengan terus gitu loh Nah maka dari itu Bang Raja ini Kita wakafkan kepada Keluarga besar Gala Pak Haji Faisal Untuk digunakan Ilmunya Pengetahuannya Agar supaya Makam ini Tetap bersama Oke Gus ini ngeliat nih Berdampingan kayak gini Terus harus dipindah Sedih juga Seperti apa Iya Ya sangat lah Ini Cinta sejati Ini beliau Almarhum Berdua ini Maka Ini kan takdir Allah ini Meninggal Dalam keadaan sahib Lalu kemudian Meninggal dalam keadaan Kecelakaan Ini takdir Allah Maka ketika Dimakamkannya Berbarangan Juga atas takdir Allah Dan atas Ijin Masing-masing orang tua Jadi jangan sampai lah Jangan Nanti Kualat nanti Kalau Macem-macem Silahkan Bang Raja Bang Raja ini melihat Makam yang terlihat bagus Juga Fais Ini ada rencana Mau dipindah ini Secara hukumnya Seperti apa mungkin Bang Raja Kalau kita lihat Pertama kita mendapatkan Kuasa Khususnya dari Barang Mas Istrinya Barang Isrofi Bahwa Makam ini Harapan ya Untuk Pak Dogi Ya Harapan jangan dipersoalkan Ditermasalahkan Ini kita tetap jaga Saya selaku kuasa Ataupun pengacara Kita ada DKN Harapan ini tetap Itu disini Karena kenapa Pada saat dimikahkan Kita doakan mereka Menjadi hidup yang baik Pada saat dia meninggal Memang berdua Ya kita harapkan Kita doakan saja Demik itu Kalau bicara langkah-langkah hukum Kita lihat Nanti Proses hukum Di negara kita Kita akan lakukan Upaya-upaya yang terbaik Tapi secara hukum Melanggar gak Apabila Ini udah pasangan Suami-istri terus Harus dipindah Ya kalau bicara hukum Hukum itu banyak Tadi sampaikan bahwa Ada etika juga Ada budaya juga Di dalamnya Itu harus dipertimbangkan Gitu Karena mereka berdua Adalah suami-istri Jadi Kalau mereka berdua Memang meninggalnya Saat itu berdua Tidak salah Mereka juga Bersama-sama Di satu pemakaman Atau di sampingnya Seperti itu Menurut saya Boleh mau di Sudah tabur bunga? Sudah 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 Mungkin ada Ada pesan dari Gus Untuk Ibarat kata Pihak-pihak yang Sampai saat ini Masih kekeh Saya kira Tidak ada pesan ya Karena saya sudah Perkali-kali ya Di Youtube sudah disiarkan Bang Raja Tadi Sudah menyampaikan Intinya sesuatu yang baik Jangan dirusak Jangan dibuat Untuk tidak baik Gitu Ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video